Coba kalian dengarkan suara ini. Ini adalah suara dari peluit yang dibawa pria ini, yang dia yakini sebagai peluit kematian Aztek. Ini sangat langka, karena dia pernah mencari informasi ke beberapa museum tapi tidak ada yang mengetahuinya. Rencananya dia ingin menjualnya 500 USD. Takut peluit ini palsu, Chamli pun mendatangkan seorang ahli. Setelah melihatnya sang ahli pun mengatakan, katanya, peluit kematian ini dirancang untuk menakuti dan kemungkinan besar digunakan oleh seorang prajurit di medan perang. Dilihat dari fisiknya, sang ahli menyimpulkan bahwa ini memang asli dan bernilai 5.000 USD atau sekitar 75 juta lebih. Mendengar penjelasan dan perkiraan harga yang diberitahukan sang ahli, pemiliknya justru tidak jadi menjualnya, walaupun sudah ditawar oleh Chamli 2.500 USD. Katanya lebih baik dijual di tempat lain saja.